Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para mahasiswa yang saya banggakan Jumpa lagi pada pertemuan ketiga di mata kuliah public speaking program studi komunikasi dan penyiaran islam Pertemuan kedua lalu kita sudah membahas ya bagaimana melatih diri melawan rasa takut dan teman-teman sudah mengumpulkan ke saya ya tingkat kepercayaan diri atau mengurangi rasa takutnya sudah berapa persen Dan hasilnya beragam Untuk itu saya bagi tiga kelompok ya Yang pertama sudah aman dengan tugas-tugas yang saya berikan Terkait teman-teman akan menjadi khotip di hutwa jumat dan juga pencerama bagian perempuan Yang kedua yang masih tergantung suasana pak Kalau lagi oke itu saya percaya diri kadang enggak Nah yang kelas ketiga ini yang belum berani sama sekali Nah untuk itu yang belum berani sama sekali ini nanti akan kita bagi kembali penanganannya ada dua Karena memang belum pernah atau memang ada traumatik Tidak masalah Karena mata kuliah public speaking tujuannya ingat di silabus pertama saya sudah sampaikan Untuk melatih keberanian dan juga confident teman-teman semuanya Ya pada pertemuan ketiga ini kita akan membahas mindset as a public speaker Apa? Pola pikir mengatur cara pandang kita Dan juga persepsi diri kita terhadap diri kita dalam berbicara di depan umum Ini penting sekali teman-teman Ya Kenapa? Karena kalau dari sininya cara pandangnya sudah negatif terhadap diri sendiri Ah saya orang bodoh misalnya Ah saya orang miskin Ah saya enggak bisa Ah saya takut Wah ini akan menjadi tembok penghalang Ketika teman-teman nanti akan berbicara di depan publik Nah untuk itu ini berkaitan dengan cara kita mengendalikan rasa takut di pertemuan kedua Nah bagaimana cara mengelola pola pikir kita Ya Nah Yang pertama pola pikir kita adalah pola pikir growth mindset Pola pikir yang terus berkembang tidak fixed mindset Orang growth mindset itu daya juangnya oke Gak apa-apa Tidak berhasil mungkin di pertemuan pertama Misalnya ada garingnya Tidak lucu Apa yang kita gagas tidak tersampaikan Itu kan bisa menjadi evaluasi kita Ya Tapi teman-teman sudah punya daya juang Oh saya tidak bisa ini karena ini gitu ya Maka saya evaluasi Kayaknya tidak cocok materi ini untuk ini Tapi pola pikirnya yang diubah itu Nah ini adalah growth mindset Yang pertama Kita harus tanamkan pikiran kita Bahwa Hal terpenting dalam public speaking itu kita percaya dulu Kita orang yang paling pertama Percaya akan kemampuan diri kita Nah Nah ini penting Karena kalau kita dari awal saja kita tidak percaya terhadap diri kita ya Gimana orang lain mau percaya Ya kan Nah jadi para mahasiswa Yang pertama dilakukan bahwa Kalian coba Ngomong dengan diri kalian Ya Nah kalau dalam Islam bersyukur itu Ya Kalau kita tidak bersyukur Kita sudah dilahirkan Kita sudah dikuliahkan Wah kita akan punya celah-celah Untuk tidak percaya pada diri kita Ya Bukan sombong Bukan tak kabur Bukan apa Tetapi kita mencoba Memaintain Bahwa kita paham akan materi yang kita sampaikan Bahwa kita mengerti apa yang kita ucapkan Bahwa kita betul-betul Oke dengan bahan nanti yang akan kita presentasikan Nah ini penting ya Buat teman-teman semuanya Selanjutnya teman-teman bisa lihat Ya jika Anda tidak suka terhadap sesuatu Ubahlah Jika Anda tidak dapat mengubahnya Sesuaikan pola pikir Anda Nah jadi Kadang-kadang di dunia ini ada yang bisa kita ubah Tapi ada yang sudah potennya gitu Mau gak mau seperti itu Nah jadi pola pikir kita ini Misalnya teman-teman pak Saya gak usah hutbah Jum'at saja Gak bisa Ini sudah standar dari lulusan KP itu Pernah hutbah Jum'at Nah tidak bisa diubah Siapa yang ikut dapat nilai Yang tidak tidak akan dapat nilai Maka coba ubah tadi Oh saya akan cari masjid Misalnya masjid yang terkecil terlebih dahulu Dan ini menjadi ajang latihan saya Akan menjadi ajang nanti misalnya Siapa tahu saya bisa enjoy Nanti menikmati ketika pulang kampung Di tempat kerja saya Ketika gak ada yang bisa Khotip Jum'at Ya saya pernah punya pengalaman Nah itu adalah Cara kita mengubah mindset kita Ya bagaimana caranya Ya new mindset Atau new resultnya Cara berpikir Keyakinan Nanti akan muncul Perilaku sikap kita Ya kita akan mengubah nanti Hasilnya apa Ya action kita juga akan berubah Ini poin pentingnya teman-teman Karena dengan kita Mengubah cara pikir kita Dan nanti Sudah tertanam yakin Maka nanti akan Berefek pada perilaku kita Perilaku kita itulah Nanti yang akan menjadi Hasil Ya jadi jangan instant Maunya hasil dulu gitu ya Mau jadi public speaker yang Oke tapi gak mau belajar Itu kan Tidak bisa Juga gitu Nah Kalau di Jepang Ada budaya Kaizen itu ya Melatih hal-hal itu Menjadi suatu kebiasaan Maka ketika Sudah menjadi kebiasaan Dan Mengubah perilaku dan sikap Maka hasilnya juga Akan menarik Nah ini adalah bagiannya ya Selanjutnya Orang-orang yang Merasakan Sekali Perbedaan Fixed mindset Dan growth mindset ini ya Kalau fix mindset itu apa Mahasiswa ini ada tiga ini ya Percaya bahwa Kualitas dasar Kecerdasan itu Bakat Nah ini kadang-kadang Menjadi penghalang Ah saya gak mampu Ah saya gak pinter Ya dia memang pinter bicara Ya memang dari lahir Udah pinter bicara Nah pasti seperti itu Ada seribu satu alasan Untuk dia Membenarkan Apa yang dia lakukan tersebut Nah ini gak baik ya Selanjutnya Percaya akan bakat lah Yang menciptakan kesuksesannya Memang ada Sebagian support Dari bakat Tapi kerja keras itu juga Sangat-sangat poin penting Teman-teman tahu Mungkin antara Lionel Messi Dan Cristiano Ronaldo ya Messi sudah diciptakan Dengan bakat yang luar biasa Dan dia juga melakukan Kerja keras Dengan latihan Dengan sebagainya Tapi Cristiano Ronaldo Itu juga bakat sudah ada Mungkin tidak sekualitas Messi misalnya ya Tapi kita lihat ya Kawan-kawan di sekitarnya Bilang gitu Waktu latihan itu Kami datang paling pagi Jam 6 Cristiano Ronaldo sudah ada gitu Ya ini adalah bukti Bahwa kerja keras Itu adalah bagian dari usaha kita Nah mindset yang berbahaya ini ya Ada pola pikir kita Black white nya Salah benar ya Personalisasi Overgeneralisasi Dan lain sebagainya Ini adalah faktor penghalang Ketika kita ingin Mencoba melakukan Suatu hal yang positif Maka teman-teman Tolong ubah Cara pandang kita Terhadap suatu masalah tersebut Terutama di bidang public speaking Bahwa public speaking Suatu hal yang menakutkan Dan lain sebagainya Jadi disini Percaya kemampuan dasar Bisa dikembangkan Melalui konsistensi Dedikasi Dan kerja keras Sehingga di pertemuan berikutnya Kita akan mencoba Memperdalam Apa itu Growth mindset Terima kasih teman-teman semuanya Sehat selalu Di mata kuliah public speaking ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih